Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Jumpa lagi dengan saya Sanda Juri Oke teman-teman di video kali ini Saya akan menanggapi Pertanyaan dari Bobby Onawibowo Yang ditulis di kolom komentar Youtube Om Sanda Saya punya murai Kalau disetut suaranya jadi ngempet lirih Tetapi kalau diset rendah Cuma lompat-lompat Itu solusinya gimana ya Om Sanda Permasalahannya dimana Setarian tiga-tiga Tetapi kalau di rumah dengar murai Ngetrek aja udah mutah beli Terima kasih Om Sanda minta solusinya Oke terima kasih Bobby Onawibowo Atas pertanyaannya Jadi gini teman-teman ya Burung Bobby ini Saat lomba Persiapan lomba itu udah disetut Kalau disetut dia nanti Ngempet Naik birahi Pengertiannya seperti itu Jadi burungnya mungkin ngerayu Dia tidak mau Dengan lantang bawanya Dia cenderung Kayak ngerayu gitu Artinya apa? Dia ada naik birahi Kalau disetut dia naik birahi Nah tetapi kalau tidak ada setutan Normal jangkrik harian cuma tiga-tiga sampai di lomba Burungnya cuma lompat-lompat Wah serba salah kan Saya akan kasih solusi Begini teman-teman ya Saat burung yang dipertaruhkan adalah mental Itu sudah jelas ya Dan pendukung mental adalah tenaga Ya Tenaga bisa dapat dari mana? Kita aja loh manusia Kita bisa dapat tenaga dari mana sih teman-teman? Dari makan Ya Jadi Burung pun seperti itu Kalau dia dikasih tiga-tiga Kok masih lompat-lompat? Lompat-lompatnya disini jelas nyerang ini teman-teman Burung yang punya mental bagus Punya karakter temperament yang bagus Yang tinggi Di saat dia kurang tenaga Ya yang dilakukan adalah lompat-lompat Ngering gitu ya Nguber musuhnya Itu menandakan burung itu kurang tenaga Nah Gimana dong Kalau nanti untuk menambahkan tenaga Diberikan EF atau disetut Nanti burungnya juga Cuman gitu aja Cuman ngiwis-ngiwis aja Nah teman-teman Yang dibutuhkan burung kita itu kan Tenaga ya Tentu saja Kalau kita berikan tarola setut kroto Atau setut jangkri Atau EF yang lain Otomatis juga akan menaikkan birahi burung kita Jelas ya Tetapi yang kita butuhkan kan hanya tenaganya Birahnya gimana dong mas anda Ya birahnya kita redam Nah ngeredamnya gimana mas anda Ya salah satu cara untuk meredam birahi adalah mandi Tepatkan mandi itu dimana Ya nanti coba dicari Karena setiap-tiap burung itu Tidak sama Ya Saya hanya memberikan pakemnya saja lah teman-teman ya Nanti coba dicari Om Bobi Pasnya dimana Mandi itu di Hamin satu lomba Atau di hal lombanya Gitu ya Di lokasi lomba itu loh teman-teman Terus dimandikan Atau mau berangkat lomba itu juga Udah dimandikan Atau Hamin satu lombanya dimandikan Itu nanti dicari Yang pasnya dimana Takutnya apa gitu ya Karena burung itu gak sama Kalau kita mandikan Di lokasi lomba Nanti ternyata Penurunan birahi itu Drastis Ya nanti juga kerjanya burung Kurang maksimal juga Gitu ya Nah ini solusi ini sebenarnya juga Hampir sama Yang saya berikan ke Pak Dwi Jalu Waktu itu ya Jadi Adipati Oh ya kemarin Adipati itu Dapat juara satu Di tiket 3 juta sama 4 juta teman-teman ya Permasalahan Adipati Sebuah seperti itu Jadi kalau dia itu Tidak dimandikan ya Dia memang neken Enak Nekon gitu ya Tapi gak Nah itu loh Gak lantang Bongkarnya itu Gak buka paruh Cenderung dia kayak Ngempet Nah maka Ya itu tadi Dimandikan Sebelum Satu sesi sebelum Ganteng itu dimandikan Akhirnya apa Ya dia bisa kerja dengan enak Tetapi kalau untuk ukuran Pakan Atau setutnya Itu tetap diberikan Karena itulah Satu-satunya cara Untuk burung mendapatkan Tenaga Gitu Bobi Onawibo ya Set harian sampean tetap Tiga-tiga Burung sampean tetap nanti Kasih setut Ya karena ini untuk Tenaga dia Untuk kondisi dia Supaya dia betul-betul Dalam kondisi yang bagus Hanya saja Yang diperlukan disini Hanya tenaga Maka redam birahinya Dan cara yang paling efektif Untuk meredam birahi Adalah dengan mandi Terserah tuh Mau cari mandinya dimana Hamin lomba Atau halomba Mandinya sore hari Pagi hari Atau malam hari Karena setiap-tiap burung itu berbeda Maka silahkan nanti Sampean cari Di burung sampean itu Pasnya dimana Saya rasa cukup sekian Sukses selanjutnya Sampai jumpa